Mantan Bukati Tanah Bumbu, Haji Mardani Hamaming, dituntut 10,5 tahun penjara terkait tindak pidana korupsi yang menyeretnya. Hal ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipekor Banjermasin pada Senin 9 Januari. Sidang pada kali ini dengan agenda pembacaan tentutan oleh JPU KPK, di mana saat itu total ada sebanyak 756 halaman yang dibacakan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjermasin POS, ada Frans Rumbon yang akan melaporkannya. Silahkan Rekan Frans. Baik, jadi kemarin itu hari Senin 9 Januari 2023, Pengadilan Negeri Tipekor Banjermasin kembali melaksanakan sidang. Yang menyeret mantan Bukati Tanah Bumbu, yaitu Mardani Hamaming, terkait dengan perkara tindak dugaan, tindak pidana korupsi, khususnya terkait dengan izin usaha pertambangan atau IUP, dimana agenda pada sidang tersebut adalah pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum APK RI. Dan ada sekitar 7 tuntutan yang dibacakan, yang dirangkum dari total sekitar 756 halaman surat tuntutan yang dibacakan saat itu. Ada pun tuntutan yang disampaikan, yaitu menyatakan bahwa perdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait IUP, kemudian menjatuhkan pidana kepada penjara selama 10 tahun 6 bulan atau 10,5 tahun, dan denda sebesar 700 juta subsidi kurungan pengganti selama 8 bulan kurungan. Kemudian yang ketiga, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp118 miliar dengan ketentuan 2 miliar terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti selama 1 bulan. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. Kemudian yang keempat, menetapkan lamanya penjara yang dijatuhkan, dikurangkan dengan masa penahanan selama terdakwa menjalani penahanan. Kemudian yang kelima, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam penahanan. Kemudian yang keenam, menyatakan bahwa barang bukti yang ada di dalam persidangan itu dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian yang ketujuh, terdakwa diminta membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Jadi sebelum membacakan tuntutan tersebut, JPU KPK, yaitu Budi Sarumpahet, juga menyampaikan hal-hal yang memberatkan sekaligus juga meringankan bagi terdakwa. Ada pun hal-hal yang dinilai memberatkan, yaitu terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Kemudian yang kedua, terdakwa dianggap berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan di pengadilan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, terdakwa dinilai belum pernah menjalani hukuman, kemudian juga memiliki tanggungan keluarga. Terdakwa Mardhani Hamaming sendiri itu hadir secara virtual, dan saat diberikan kesempatan untuk memberi tanggapan atas kuntutan yang disampaikan oleh JPU KPK RI, itu Mardhani Hamaming akan menyampaikan tanggapan melalui pledoi atau pembelaan yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada sedang berikutnya, yaitu pada 25 Januari tahun 2023. Demikian, Firda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!